Sejak awal Maret, bus Transiginjai Provinsi Jambi mulai dikenakan tarif Rp3.000 per penumpang. Hal ini membuat modal transportasi masal ini semakin sepi peminat. Sejak beroperasi pada bulan Desember tahun lalu, transportasi bus Transiginjai Provinsi Jambi masih kurang dinikmati. Hal ini terlihat masih sepinya warga yang menggunakan jasa angkutan masal tersebut. Apalagi bus Transiginjai yang awalnya menawarkan tarif promo gratis. Sejak tanggal Maret lalu sudah memasang tarif Rp3.000 sekali naik. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Wingunaria dimengatakan tarif untuk penumpang Transiginjai. Tarif ini mengacu pada rencana awal yaitu Rp3.000 per penumpang. Saat ini 5 bus Transiginjai milik pemerintah Provinsi Jambi telah beroperasi. Bus ini beroperasi dari kawasan perkantoran Gubernur Jambi tepatnya di depan kantor inspektor Provinsi Jambi. Ada 19 titik halte yang beroperasi nantinya. 7 diantaranya adalah halte yang didirikan secara permanen. Sementara 12 halte secara portable. Untuk tahu pertama dari 4 koridor bus Transiginjai, baru koridor 1 yang beroperasi untuk mengoperasikan setengah koridor lagi dibutuhkan penambahan pembangunan halte. Selain itu Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga akan mengajukan penambahan armada bus Transiginjai ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan 1 koridor harus memiliki 10 angkutan sehingga Jambi harus memiliki 40 angkutan. Jika sudah ada penambahan armada maka akan disiapkan anggaran untuk penambahan pembangunan halte lagi. Itu sejak 1 Maret 2018 itu kita tetapkan selesai 3.000 rupiah. Itu kita tetapkan sebelumnya kan masih gratis. Itu oleh pihak operator itu sudah kita sosialisasi di HTAP. Bahwa kita telah mengetahkan tarif untuk anggota PSB. Terima kasih telah menonton!